Halo guys kembali lagi di channel gue Ryuviko dan kali ini gue bakal lanjut bermain Pokemon Outbounds Jadi kemarin itu kita udah sampe Pokemon League Ini kita tinggal masuk ke Pokemon League nya lawan Champion dan Elite Four ya Balik maksudnya Elite Four dan Champion Tapi gue mau siapin barang-barang gue Uh Max Potion gue masih ada banyak banget anjir Revive gue abis nih Gue beli 10 dulu ya Full heal mana Full heal gue harus beli full heal 10 dah Dah sisanya potion kayaknya gue udah banyak Tambah lagi deh 10 dah Karena duitnya banyak banget nih sumpah Gak pernah gue pake belanja soalnya guys Let's go Kita masuk ke Azem League Melawan Elite Four Dan melawan Champion Pasti Championnya Rak Gak mungkin tidak kayaknya sih guys Oh ini Elite Four pertama Lah Oh sore I am not in the Elite Four because of my Ghost Ability I am in because of my Fascination with Steel Type Oh dia jadi Elite Four Steel Sebelumnya dia Ghost Type Gym Leader Tapi di Elite Four dia jadi tipe Steel Oh oke Melawan Osore Orfinite Pokemon utamanya Hmm Kita pake Amparos Oh ya kemarin ada yang komen Amparos ganti aja bang Sebenernya pin gue ganti guys Jadi si Glovo tuh Pokemon Uvo Cuma si Pokemon Uvo tuh masih level 6 guys Dan ini gue gak sempet leveling Jadinya gue tetep pake Amparos aja guys Gak apa-apa Oh Aduh Di Brave Bird Dia ngapain Brave Bird Lah ganti Jadi Aegislash Kenapa dia Aegislash Wah King Shield Oh Di Flash Cannon Udah berasa Oh Special Attacker Aegislash Dia pasti nyerang Amparos Amparos pasti mati Gak apa-apa Gak apa-apa Santai-santai Santai-santai Kita masih punya Del Fox Wah ini Gak apa aja Gak bisa ganti ya Baru inget Gak ada pilihannya nih Gak apa-apa Ini di Aqua Jet mati gak ya Anjir kagak lagi Oh dia book up Untung aja dia gak nyerang Pake Brave Bird Kalo dia Brave Bird gue Del Fox ini bakal kena damage-nya sangat banyak Gak apa-apa Gak apa-apa Aduh Sakit banget Kling-klangnya Dan dia menang speed Loan Del Fox Gimana ceritanya guys Gue masih ada Skull Sharp Santai Skull Sharp juga jago Hmm Aduh Shift Shift Gear lagi Speed sama attack-nya ningkat Lah tapi abis gue ganti Dukanya gue harus ganti Tapi kayaknya gue lebih ganti Aduh enggak lagi Yaelah Clinch Mormen Salah gue ganti mormen Dia sebesi anjir gue fairy Fuck Paper Punch Yes Mati kau Gila pake mormen sama dengan bunuh diri sebenernya Aduh gue di clone combat Mati guys Masih ada Knight Dare Udah hard carry Kita langsung mega aja deh Mega Knight Dare Dragon Psychic ya Untungnya Untung ada Psychic Tyrion Gak bisa di extreme speed guys Bisa 2 Pokemon ya Oh Kling-klang yang tadi deh Kling-klang ngebut banget guys Gila Udah gila anjir Kling-klang Kuali Sharp level up Kaman terakhirnya agron ya Megagron Aduh Hellpox mati lagi Siapa gue lewannya Siapa gue lewannya Kenapa pake ini aja lah Note efektif semua jurus gue Agak ada yang super efektif sumpah Hmm Udah lah biarin dah Hebein aja dah Pake Side Strike aja gak gue Dia jadi mega Gila Elite Fournya strong banget Gila Gini Hmm Aduh gak berasa aja Dragon Breath Siapa tau kemeralannya Bocok punya Dragon Klaw Oh Kritik Yes Mantap teman-teman Please jangan menyerang Atuh nyerang lagi Oh gak mati Yesss berhasil menang melawan Elite Four pertama Osore ya aduh pokemon gua banyak yang sekarat guys harus gua heal healin dulu nih mana nih revive gua 3 pokemon mati coy terus max potion gua ada 27 udah kepake 5 GG yang kedua tipe apa nih tipe rock kalo ga dar piranitar gua udah pake Del Fox dia nunjukin ini anjir common tipenya dia hey yo my name is Tundaga I am very popular in Azheim League because I am the person who create this region how to create it orang yang membuat region ini dia yang ngajarin cara bikin regionnya Tundaga tipe dark sama rock dia double type aduh grim snarl agak ada besi lagi gua ya ini gua pasti kena jurus tipe fair ini keluarkan skull sharp di dark pushnya what the heck gua ga ada jurus bugnya barunya ada skull sharp ga punya jurus tipe bug padahal dia tipe bug guys damn lupa guys oh ga mati mantap 3 lead aduh gua harus luar Del Fox lagi guys taruh sirang gua eh gua di waterfall eh di waterfall ini rock slide gua waterfall hmm dia ningatin defense dia pasti ganti oh engga ah tapi udah kayak bago mungkin agak ada damage aja mandibus amparos let's go keluarkan lagi hmm di foul play nih makan discharge ah elah mandibusnya punya toxic majar iya tidak apa-apa iya tidak apa-apa oh giga lead lagi mati sih giga leadnya mamam ngomong sih dia pirantrum aduh oh my god udah mati beluang ini bisa ice punch kan gua ya gua kalah speed ga ya gua kalah speed coy iya Del Fox kok cemen banget ya speednya terlalu ampas guys knight dare harus kita keluarkan kah keluarkan saja langsung mega dah kita outright psychic sword aduh dia dragon dance mati dah ini knight dare gua gak mungkin engga please biar outrack ya Allah ke one hit gila lead 4 nya kuat banget guys gimana ini bagaimana gua mengalahkannya bagaimana gua mengalahkannya aduh gua kan punya mormen yang tipe VR ya lupa anjir hard power oh nooo terswipe tim gua masih ada ini harusnya tadi gua pake ini dulu lupa petok 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 gua harus reverse ini gak mungkin engga sisa banget gila ya lead 4 nya terlalu strong aduh ini gua spirit break mati sih harusnya one hit tunggu aja di revive kalo gua revive dia bakal fokus punch berhasil mandibus kalo terakhirnya tiranitar ya tiranitar mungkin one hit mormen gak ya mormen gak mungkin one hit tiranitar ini ada sand stream dan dia pasti jadi mega ini ternyata loh spirit back oh wow untung aja gua gak kohan hit ah tapi percuma anjir siya siya ini gua harus hacker punch nih karena gua kalah speed dan ga ada damage ya guys noooong gimana cara gua menang ya nih sisa scroll sharp doang ada max revive ga ya gua ga ada guys ada yang 4 GG no scroll sharp aduh dia punya thunder punch lagi nih Delpox ke one hit ga ya harusnya nanti segin ada tipe elektriknya wow kajaiban dunia hampir aja ke one hit gila gua hampir kalah itu kalo gua ga max revive udah kalah sih ya revive gua disempat gua harus hemat hemat pokemon yang mati nih revive gua kurang banyak ternyata belinya tipe steel kalo ga psychic tapi kayaknya steel sih ini eh psychic maksudnya ini psychic sih fix ga mungkin steel tadi udah lawan steelnya robot dah khan satsu scientist fairy hah bau metabur sih feirin kata hek ah terscam gua guys hmm bingung gua pake apa ini mungkin gua harus pake skull sharp gua ga ada buat lawan feirin lagi udah ga ada coordinate ada poison juga ini doang nih poison eh ini psychic fame yaa gg gg special attack di temennya ga masalah waduh primarina Delpox eh Delpox Amparos aduh aduh apit juga terdischarge dimana flash untung gua ga mega yah tapi special attack gua turun oke dia ke paralyze oh dia ganti orbital ganti siapa ya bisa pake skull sharp si probat tadi probat ibu bisa deng block psychic dia oke oke calmain udah senarang dulu bro biar hilang lagi special attacknya mau push flinch nah udah hilang buffnya oke di bug min3 plus 1 sekarang nih hmm gak sakit deh match dia ya hahaha aduh tb doang aduh tb doang primarina keluar lagi masih banyak barangnya gua ga mau pokemon gua mati masalahnya nih mormen atau knight there jangan knight there hmm mormen aja mormen aja mormen mormen yais beam lu spirit break dulu biar special attacknya turun hmm mamam paralyze hmm bisa 2 pokemon ya apa 3 waduh 3 lagi ku valry aduh sakit brother mati kayak apa gua nih scroll sharp aja lah kejilat sekali tuh si tahil karena gua pasti mati nih kalo gua ngalahin oh engga dia kalah main nice ini mati sih kenapa wireless critical dong ggwp mantep scroll sharp udah hard carry coy kan masih ada memikyu hilangin dulu gak sih ininya guildnya mending defensenya udah turun udah jilat lagi ya gak ada damage anjirin ya game kita ice fang aja deh awalnya firelessnya udah mau habis pp nya nice Skull Sharp ga mati, saya metagross ya, gue lawannya pake apa nih, paling susah lawan mega metagross sumpah, Knight Dare juga not effective semua jadinya, tapi dia juga not effective juga masih ke gua, gue kalo pake tipe skill, oke gua di headbutt, not effective Fat Bat nya, hmm, Dragon Bread ya, berharap Paralyze, sumpah gua berdoa Paralyze aja nih, padahal Dragon Bread ampas, tapi gua pake, ga jadi ampas guys, ternyata gua cukup hoki ya pake Dragon Bread, dan dia menang speed, gede banget, tapi gua cuma bisa Dragon Bread ya, lebih sakit anjir, tuh dia udah ke Paralyze tapi dia tetep menang speed lawan gua, mati bro, mati, aduh revive gua sisa 4, semoga aja dia ga bisa nyerang Skull Sharp, please Paralyze, gua berdoa Paralyze, aduh kok mati, oke 3 mati, 3 Pokemon lu mati, revive gua sisa 1 nih abis ini, tapi masih ada max revive sih, gua jalan champion, tapi gapapalah, ini yang bikin seru nih guys, karena menegangkan jadinya, gua kira cukup, kita heal semua, ke Hyper Potion aja ini, tipe Dragon kayaknya nih, kalo ga Ground, ini semoga aja Dragon lah, gua pake ini aja, war main dulu, gua save dulu ah, takut kalah, kita lewat gl zaat teat, ga masukin, ikhihihihihihihi, Tapi peribahan gua ada sisa 1 coy, ini kaini ga cukup, ini kaini ga bersamu yang kalau di luas, kaini ga bersamu yang bersamu yang terkata, pake Lost. hmmm, jel pox, kaini jel pox kalau jel pox, jel pox, lotibu yang seorang, jel pox dari tadi, Aduh kena racun bro Gua masih ada full restore sih Kalo bisa jangan sampe mati nih Delpox gua Mamam tuh flinch Aduh kena racun plus Kandok onda Mamam Kala speed ga ya Delpox Kala speed guys Yah si kocak Ih Delpox terlalu cemen Sumpah guys Ngecewakan speednya Aduh pake apalagi gua nih Obat ada Ini bisa roksled sih Oh udah mati Waduh mamaw swine Pasti pake tipe roks Jadi ga mungkin ga Aduh kan bisa Salah Salah Ini lagi Untung aja Udah lah Korban tanahnya Gua udah blunder anjir Gua udah blunder parah Gua dia ga pake rokslide Atau semacamnya Oke dia amnesia nice Lantap teman Lantap teman Krokodile Yang ini Yang ini tuh hormatnya Yang ini tuh hormatnya Gimana dia ada Darft Spirits track Aduh Oh no sakit banget Lantap teman Terpancar Lah Ganti si dong Yaelah Oh belum Kalah speednya sama bagong GG Masih ngang speed Masih ngang speed Semoga guys Fangnya kena Wuh bleh ga kena Bang Ayo bang Nooo Masih ada stun Fisk Oh no Tipe fire eh Tipe steel ground ga Tipe fire eh Tipe fire eh Gw jilat Gw jilat Gw jilat Yang sombong Lu Krokodile Gw Gak bisa ini Gw Knight Dare Gw ga mau Gw harus Knight Dare Gw Harus Mega Gw kalah Gw dragon bread aja Jangan outtrack Tidak lu beresist Ntar Gw ke confuse Gw gabisa size strike soalnya dia tipe dark, call sharp dapet megahorn, agak risky sih kalau memakai megahorn, sebenarnya akurasinya 85 doang hmm, gua ambilnya gua gak bisa, sebenarnya akarnaka dia ngecewakan, ngelawan hippo dam, kita ekspotionin dulu kali ya, ignite there, garton gartonnya ala lo speed gua dia gak heal juga lagi disparalyze wusssset dia mainnya toxic slack off pasti nih, untung dia belum nge toxic gua, tapi anjir bang udah kali bang, spam healnya untung belum mati bisa megagarcom ya ala speed gak ya gua gua in kagak gua mau outright jadi raw skin ya ini oh my god kalah gua guys gua harus rematch dan siapin lebih banyak persiapan ini guys fuck rata ini udah gak ada ice fun kan nooo jadi ini adalah rematch gua kesekian kalinya sumpah gua dari tadi kalah mulu lawan elite 4 disini bener-bener susah banget guys tapi kali ini sepertinya bisa menang cuman ini gak gua udah gak ngitung ini udah percobaan ke berapa kali bener-bener susah menurut gua nih elite 4 nya di pokemon outbones ini guys btw gua ganti crobat gua jadi corfinite deh gua butuh corfinite ah hell of lynch please nice berarti nya menang guys kali ini apa enggak no mormen mati aduh sisa corfinite aparos lagi corfinite gua mega lagi kurang ajar oh untung dia dragon cloud yes gua jadi kalah guys gua hampir kalah anjir karena tinggal lawan championnya nih hmm kita ngeheal dulu revive semua ya sama potion max potion gua sisa 12 guys hyper potion nah udah penuh gua save dulu nih biar kalo gua kalah gua tinggal ngelot soalnya gua gak mungkin ngelawan ulang bener-bener melelahkan guys lawan ulang hah rak ternyata ya mudah katanya jadi champion disini berlaku ya rak sombong bener bener ternyata championnya rak guys oh dia draining aduh udah gidel fox lagi kita harus ganti siapa ya corfinite kali ini kayaknya dia mau pake apa size shock anjir bisa size shock juga dia kita drill pack aja guys waduh kalmain lagi tuk 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 GG corfinite critical moment dia pake pion keldur ga ada punch gapapa udah di close tongkat Ah mati Ini tinggal di aqua jet sih Sama del box Hmm mamam Corfinite Kita keluarkan Amparos Oh dia build up Gue discharge Please kena paralyze Oh kagak Aduh dia ganti guys Oh dia pake squallipad biasa Kita punya versi ga biasa Squall sharp Let's go kita pake squall sharp Aduh fireless gue nol kayaknya pp nya dah Anjir abis lagi kayu Gimana ini Gue harus pake ether Aduh gaada guys Nooooo Gaada ether yaudahlah Kira punya guys dapet gitu Nah Aduh kena poison Tidak apa apa Oh dia ganti pokemon Corfinite Ihhh harusnya gue ada fireless nih Mati dia kalo gue fireless Tidak ada fireless Hmm Gue mati keracunan sih Oh belum nice Waduh Ada tiranitar GG juga Tuh Fireless not effecting tapi sakit gara-gara crit Gue dimensinya ga turun Gue Gue pake mormain deh Ini tiranitarik kita spirit break aja Hmm Hmm Bangkit Langsung low dia Clear off Sakitan clear off Aduh flinch Ayo lo mormain Gak mati sih Gak mungkin tidak mati Jadi itu kan Gue masih ada dial fox Ini aqua jet mati ga ya Seguanya mati sih Gak masih mati Gapan Gapak Gapak mati kita aqua jet lagi Hmm Namun gue sisa 3 Pokemon dia sisa 2 Tapi satunya sekualipat yang udah parah Gak mati lagi Hmm Hmm Yaelah kena poison coin Apapah ini del fox bakal jadi tinggal Pasti mati Ini last pokemon dia siapa nih Gak liat dulu Banette Oh dia mega banette ya Oke Gak apa gak kalau mega banette Ini gue harus revive someone Siapa ya Skull sharp Eh mormain ini gue revive Gak lawan mega banette Soalnya ini pasti mati nih del fox gue Tereng Aduh sakit Hmm Mormain dulu deh Gue menang speed gak ya Sucker punch Hmm Wow Gila Menang banget ini Ternyata Attack gue nambah ya Ini ability Easy peasy Menang kita guys Lawan championnya malah jauh lebih gampang dibanding lawan elite 4 Nah elite 4 nya gue rematch berkali-kali loh Oh ditonton sama profesor Itu hebat Ruck Ryo udah menang Enggak dia curang katanya gitu Aku gak menerima kekalahan Ayo ikut aku Ryo katanya profesor Kita jadi champion ya Nah ini dia Golden Heal Oke hall of fame Jadi guys Tamat Akhirnya pokemon outbound real tamat ya Kemarin ada kredit tapi ternyata belum tamat guys Wihdeh Hall of fame League champion Congratulations Real ending guys Thanks for playing Nah ini baru beneran tamat ya Kemarin udah kreditnya It looks like you are getting a call Hah Disuruh ke lab Bertemu beberapa orang Siapa anjir Di lab nya profesor Ke basement Ada orang yang mau bertemu kita di basement Kenapa? Oh Giant Alien King Oh ini kredit-kreditnya dia yang bikin Dia juga yang bikin Regional form si si Bonnie 62 ini guys Battle gak mau Oh iya ini orang-orang timnya Ini timnya kayaknya guys Tuh Tim pokemon-nya Oke guys ini udah tamat ya Ini cuma Battle Iseng-iseng doang Ini sisanya guys Maslure Rukev Ini udah tamat guys Jadi kalo kalian suka mau video ini Jangan lupa mincet tombol Oke Lupa subscribe Kalo kalian Belum subscribe ya Kita bakal jumpa lagi Di next video guys Goodbye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax